Pemirsa tuntas melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Majene mulai melakukan pengepakan logistik pemilu dan pilpres sebelum didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Proses pengepakan diawasi polisi dan bawah seluka Bupaten Majene. Beginilah kondisi gudang logistik di KPU Majene, Sulawesi Barat. Terlihat para staf KPU mulai sibuk melakukan pengepakan seperti menyiapkan surat suara pilek dan pilpres, serta perlengkapan TPS seperti alat coblos, formulir, serta sampul. Semuanya dimasukkan ke dalam kotak suara. Untuk mencegah surat suara tidak rusak seluruh surat suara dan logistik lainnya, terlebih dahulu dikemas ke dalam plastik, lalu dimasukkan kembali ke dalam kotak suara. Selain staf KPU Majene, petugas panitia pemilihan kecamatan dari masing-masing kecamatan ikut terlibat dalam proses pengepakan, proses pengepakan diawasi polisi dan bawah selu Majene. Pengapakan dilakukan dengan teliti untuk menghindari kemungkinan adanya kekeliruan, agar proses berjalannya pemilihan berjalan lancar. Logistik yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel. Ketua KPU Majene, Arsalin Aras, mengatakan setelah proses pengepakan seluruh logistik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tersebut akan didistribusikan ke masing-masing PPK pada 14 April nanti. Ini adalah merupakan surat suara oleh dua kecamatan. Ini kecamatan pasir dan kecamatan. Surat suara dan seluruh kelengkapan yang ada dalam kotak itu dimasukkan. Ya apa saja itu kelengkapan? Ya antaranya beberapa burung muli, dengan burung suara itu sendiri, alat kelengkapan untuk pengepakan. Logistik yang sudah dimasukkan ke dalam kotak suara selanjutnya akan didistribusikan ke 507 TPS. Seluruh logistik yang sudah dikemas dan disegel disimpan di gudang penyimpanan logistik KPU Majene dan dijaga aparat kepolisian dari Polres Majene. Dari Majene, Ali Mukhtar, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!